Halo sahabat depitanam.com, kembali lagi dalam program Newsflash edisi hari ini 28 Februari 2024. Bersama saya, Bendy Diktamiranti. Ada berita viral apa aja sih hari ini? Let's check this out. Berita yang pertama, Presiden Jokowi Dodo atau Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat rapin TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024. Prabowo pun kini menjadi Jenderal Kehormatan. Ada pun kenaikan pangkat yang diterima oleh Prabowo ini sesuai dengan keputusan Presiden No. 13 TNI tahun 2024 tentang penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Gepres ini ditekan oleh Jokowi pada 21 Februari 2024. Jokowi mengatakan penghargaan ini diberikan kepada Prabowo agar berbakti sepenuhnya kepada bangsa dan negara. Prabowo pun kini melengkapi pangkat militernya sebagai Jenderal Bintang 4. Wah, selamat ya Pak Prabowo. Beralih ke berita yang kedua, Gunung Ili Lewa Tolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur NTT kembali erupsi pagi ini pada Rabu 28 Februari 2024. Petugas pos pengamatan Gunung Api Ili Lewa Tolok, Yeremias Kristianto Pugel mengatakan bahwa gunung tersebut teramati 4 kali mengalami erupsi dengan semburan abu vulkanik antara 200 hingga 500 meter berwarna putih dan kelabu. Guguran dengan jarak luncur 400 hingga 600 meter mengarah ke Tenggara dan ke Selatan. Saat ini gunung tersebut naik status dari waspada ke siaga level 3 sehingga masyarakat di sekitar Gunung Ili Lewa Tolok maupun pengunjung, pendaki, wisatawan pun diimbau agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas di wilayah radius 2 kilo dari pusat aktivitas gunung. Berita yang terakhir, dukungan rakyat Amerika Serikat terhadap Israel akan membantu negara itu berjuang sampai mencapai kemenangan total atas Hamas. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada selasa 27 Februari 2024. Netanyahu mengutip jajak pendapat yang menunjukkan bahwa lebih dari 80% warga AS mendukung Israel atas perangnya di jalur Gaza. Pernyataan Netanyahu muncul setelah Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa Israel berisiko kehilangan dukungan global dalam perangnya melawan Hamas. Lebih lanjut, Netanyahu mengatakan bahwa sejak awal konflik, dia telah memimpin kampanye melawan tekanan internasional untuk mengakhiri perang lebih awal dan memobilisasi dukungan untuk Israel. Itu dia tiga berita viral dalam program News Flash edisi hari ini. Saya Benedik Tamiranti undur di Widan. Sampai jumpa!